Nah, kalau Mas Rinduan sendiri melihatnya motif dibalik ini, selain tadi faktor ODGZ, apakah memang ada satu pandangan atau pemikiran-pemikiran yang memang menyimpang dari si pelaku? Saya kira kalau dari sisi surat ya, saya hanya menganalisa dari tulisan, itu memang kayaknya kejiwaannya terganggu ya. Mungkin ada, tentu saja psikolog yang mempunyai keahlian klinis untuk bisa mengidentifikasi itu. Tetapi kalau kemudian dalam kajian kami, misalnya di kajian teror maupun kajian intelijen, kita tidak melihat indikasi bahwa si M ini atau Mustafa ini terlibat dengan jejaring teror. Misalnya JAD, atau JI, atau Al-Qaeda, atau yang lainnya. Karena berbeda karakteristik surat yang dia buat dengan ideologi-ideologi teror yang ada di Indonesia. Jadi saya bisa pastikan kalau dia bukan bagian dari kelompok teror-teror yang ada di Indonesia, baik itu proisis, JAD, Al-Qaeda, ataupun faksi-faksi yang lain.